Anda terkendala kirim berkas UKKJ Saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Saya lanjutkan tutorial kita tentang Bagaimana cara mengunggah persaratan UKKJ Atau uji kompetensi kenaikan jabatan Di video saya terdahulu yang pertama Sudah saya jelaskan bagaimana cara melengkapi data UKKJ Nah sekarang langkah kedua adalah Mengunggah berkas yang dipersaratkan Kita masuk ke SIMPKB Ketik saja SIMPKB di address bar Kemudian enter Login di aplikasi SIMPKB yang terletak di bagian atas Nah kemudian login pakai akun belajar juga boleh Pakai Akun Login boleh pakai SIMPKB Boleh juga pakai akun belajar Saya pakai akun belajar Nah akun belajar saya yang ini Kemudian masuk ke Uji kompetensi Nah disini ada data saya Kalau kita lihat Ini adalah langkah-langkah Mulai dari ajuan perkas Pervalujian Uji kom sampai dengan hasil uji kom Kita baru langkah ke sini Scroll ke bawah Kemudian Klik Biodata diri Nah ini Sudah Beberapa sudah saya lengkapi data Walaupun belum lengkap Sekarang dokumen penting Ini masih silang merah Kita scroll ke bawah Ada lima persyaratan Yang harus kita unggah Pertama adalah SK kenaikan pangkat terakhir Dalam hal ini adalah saya Pangkat terakhir dalam 4C Kemudian SK jabatan terakhir Dalam hal ini saya Jabatan terakhir Saya adalah jabatan Guru Ahli Matia Kemudian salinan PAK 4D Karena saya mau ke 4D Kemudian penilian prestasi kenaja 2023 Orang menyebut SKB Kemudian fakta integritas Ini sudah saya siapkan Berkasnya seperti ini ya Satu SK 4C Dua SK JFA 5D Tiga Pak 4D Kemudian yang keempat Penilian kerja Yang terakhir adalah fakta integritas Ini tinggal saya unggah saja Oke Saya kembali ke SIM PKB Saya akan mengunggah ya Pertama SK Pangkat terakhir Klik unggah Oke Saya cari SK 4C SK 4C SK 4C Kemudian saya open Nah sebelumnya Perlu diketahui bahwa Ukuran maksimal Dokumen yang kita unggah itu 1,5 Megabyte Ini kebetulan Ini kebetulan Tidak ada yang 1,5 Cuma ini 1,5 Ini masih memenuhi syarat Yang lain di bawah 1 MB Oke SK 4C Saya open Kemudian saya unggah Oke Kita Tutup Nah Kita scroll ke bawah Sudah Selesai mengunggah SK Pangkat terakhir Sekarang saya unggah SK Jabatan terakhir Klik unggah Kemudian Pilih berkas Saya pilih Nomor 2 SK JF Ahli Madia Oke Klik unggah Lagi Nah kita Tutup Scroll ke bawah Klik Salinan Pak Nomor 3 Ya Kemudian lagi Klik unggah Oke Scroll ke bawah lagi Saya Sekarang mengunggah Penilaian prestasi kinerja Atau SKP Unggah Ini SKP Nomor 4 Ya Nomor 4 Nah ini Lebih dari 1,5 Ternyata Maka harus kita Kecilkan Nah Bagaimana Cara Mengecilkan Saya Bisa Minta Bantuan I Love PDF Nah I Love PDF Saya Pilih Compress PDF Kemudian Pilih PDF Ini Yang Terlalu Besar Tadi Oke Saya Open Saya Compress Saja Tunggu Berapa saat Nanti Terunduh Secara Otomatis Sekarang Ukurannya Menjadi 564,72 Mega Kilobyte Oke Kita Tunggu Oke Kita Buka Klik Download Nah Ini Ternyata Filenya Di Sini Sekarang Saya Taruh Saya Taruh Disini Sini Oke Nah Sekarang Sudah Saya Compress Menjadi Lebih Kecil Nah Sekarang Saya Lanjutkan Saya Lanjutkan Yang Sudah Saya Compress Yang Ini Oke Saya Unggah Nah Sekarang Sudah Bisa Sekarang Untuk Fakta Integritas Ini Dokumen Terakhir Nomor 5 Oke Saya Unggah Oke Sudah Lengkap Nanti Tinggal Kita Ajukan Berkas Nah Sebelum Kita Unggah Kita Kirim Berkas Sebaiknya Dan Harus Kita Cek Satu Persatu Mulai Dari SK Kenaikan Pangkat Terakhir Sampai Dengan Fakta Integritas Uji Kepetesi Apakah Sudah Benar Nah Untuk Memastikan Itu Klik Saja Menu Lihat Saya Contohkan Saja Bagaimana Cara Melihat Berkas Yang Sudah Kita Unggah Nanti Yang Lain Silahkan Dicoba Sendiri Saya Klik Lihat Untuk SK Kenaikan Pangkat Terakhir Nah Inilah SK Yang Saya Unggah Nah Kalau Sudah Dipastikan Benar Semua Berkas Yang Kita Unggah Maka Tinggal Kita Kirim Saya Kembali Ke Menu UKKJ Untuk Mengirim Berkas Klik Beranda Nah Disini Muncul Kirim Kalau Sudah Yakin Kalau Belum Yakin Tutup Saja Scroll Ke Atas Ya Nah Disini Ada Kirim Berkas Tinggal Kita Kirim Saja Oke Kita Coba Kirim Berkas Nah Anda Yakin Ingin Melakukan Kirim Berkas Dengan Kirim Berkas Maka Data-data Sudah Anda Lengkapi Tapi Ini Akan Segera Dilakukan Verifikasi Oleh Tim Verival Kami Anda Bisa Membatalkan Sebelum Berkas Anda Diverifikasi Atau Sebelum Waktu Ajuan Tutup Oke Klik Saja Ya Nah Kita Tutup Nah Berarti Kita Sudah Berhasil Mengajukan Berkas Nah Sekarang Status Kita Sudah Menuju Ke Langkah 2 Yang Tadi Ajuan Berkas Sekarang Sudah Tahap Verval Ajuan Nanti Kalau Udah Verval Dinyatakan Lulus Baru Nanti Langkah Berikutnya OJKOM Kalau OJKOM Nanti Akan Akan Ketahu Hasilnya Apakah Lulus Atau Tidak Kita Ingin Membatalkan Ajuan Berkas Kita Klik Saja Klik Disini Nah Disini Ada Pilihan Apakah Ya Atau Tidak Anda Yakin Ingin Melakukan Batak Lajuan Kalau Yakin Ya Klik Saja Iya Kalau Tidak Tidak Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bernafaat Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai